Hai penonton semua kembali lagi di channel kami, kami akan menginformasikan artis viral belakangan ini jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Dugaan perselingkuhan Syahnas Sadikah dan Randy Kejairnet masih menjadi perbincangan. Keduanya bahkan disebut bisa dipidana atas skandal tersebut. Soal pidana untuk kasus perselungkuhan, presenter Rafi Ahmad sekaligus kakak Syahnas yang menangani kasus perselingkuhan ikut beri komentar. Kalau pasalnya pasal 411, pasal 2864, 281, dan pasal 79 kalau enggak salah, ujar Rafi Ahmad seperti yang dikutip dari kanal Youtube Instans Investigasi, Kamis tanggal 6 Juli tahun 2023. Anacamannya si enggak terlalu lah, hanya beberapa bulan saja sehingga tidak membuat orang jerat tambahnya. Sebelumnya praktisi hukum, Rafi Ahmad juga menyatakan bahwa perselingkuhan bisa berujung hukuman penjara dengan berbagai tuntutan. Sebenarnya sudah masuk tindak pidana, tapi memang tindak pidana yang kita sebut gelik aduan, ujar praktisi hukum, Rafi Ahmad seperti yang dikutip dari kanal Youtube Cumi Cumi, Selasa, tanggal 4 Juli tahun 2023. Rafi Ahmad menyatakan bahwa ada beberapa pasal yang bisa disangkakan untuk kasus perselingkuhan Syahnas dan Randy. Beberapa pasal yang bisa disangkakan kalau memang itu benar pertama terkait dengan UU nomor 44 tahun 2008 tentang pronografi dan porno aksi, ungkap Rafi Ahmad. Menurut Rafi, hukuman terhadap aksi perselingkuhan kemudian bisa lebih berat jika dimasukkan dalam UU IT. Kalau mau yang lebih berat dimasukkan ke UU IT di pasal 27 ayat 1, barang siapa yang mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang mengandung hal pelanggaran kesusliaan ancaman hukumannya adalah 6 tahun, kata Rafi Ahmad. Kalau 6 tahun bisa langsung ditahan tersangka tersebut, kalau UU pornografi kemungkinan ditahan susah, dan ujungnya yusris prudensi kalau artis-artis sebelumnya adalah bebas, tambahnya. Fotman berharap Syahnas menghormati panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka yang rencananya dilakukan penggugatan cerai untuk Syahnas. Sementara itu, JJ Govinda menyatakan segera melayangkan gugatan cerai kepada Syahnas karena sering mendapatkan tindak perselingkuhan selama 3 bulan terakhir. Insya Allah pulang ke Jakarta saya akan mengurus cerai, kata JJ Govinda dan menyatakan ke depan akan lebih memilih fokus kepada anak-anak dan pekerjaan. Apalagi saat ini dirinya sedang mempersiapkan diri maju sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2024 untuk daerah pemilihan Tulung Magung dan Kediri, Jatin. Saya merasa ini sudah cukup, kekerasan perasaan ini sudah cukup, saya ingin fokus sama pekerjaan saya, sama anak-anak saya, ujarnya. JJ Govinda menyatakan dirinya sudah sangat trauma atas perselingkuhan yang dilakukan istrinya Syahnas, Meskipun sebagai seorang laki-laki selalu ingin mempertahankan perkawinan dan menghargai sang anak. Saya selalu ingin menghargai anal saya makanya saya bawa ke dapil saya. Tapi, saya tidak mengira di dapil saya Tulung Magung dan Kediri malah mengalami perselingkuhan berat, kata JJ. Beredar di media sosial, medsos Instagram video durasi beberapa detik menceritakan soal detik-detik Syahnas dikeluarkan dari TV untuk diketahui. Syahnas Z dan Randy Kejairnet memang berada dalam program televisi yang sah di salah satu TV swasta. Dalam narasi yang ada di video, disebutkan bahwa pemecatan Syahnas dan Randy Kejairnet dilakukan oleh produsernya langsung. Bahkan, dikeluarkannya Syahnas dari program tersebut disebut penuh momen haru. Penuh haru detik-detik Syahnas resmi dikeluarkan secara eredeka hormat oleh produser anti-fi tulis kalimat yang ada di video, dikutip Senin Warganet yang melihat unggahan itu lantas ramai memberikan tanggapan. Banyak dari mereka juga menanyakan hal senada dengan admin dari akun gosip tersebut. Gadot ada film kembalinya cinta Syahnas dong, tanyanya. Mungkinkah pas kepergok berduaan, sambung yang lain. Titik, bener gak nih kalau bener alhamdulillah soalnya ut gemes gewe sama Syahnas dan Randy, jelasnya. Dan Randy Kejairnet sering berduaan. Keduanya pun kerap memamerkan kemesraan mereka. Gak heran kalau Syahnas dan Randy disebut bak ada hubungan. Syahnas juga sering membagikan momen kebersamaannya bareng sang lady ini. Bahkan, gak tanggung-tanggung, Syahnas memamerkan momen ia dan Randy Kejairnet saat sedang mandi bareng di Batak. Penasaran seperti apa potretnya? Berikut ulasannya. Tak puas di dalam kamar, si Randy Kejairnet malah mengajak Syahnas tersebut ke kamar mandi. Sontak, Syahnas ini tak kuasa untuk menolak keinginan Randy. Sudah ayo mandi, tulisan dalam video itu menerjemahkan ucapan. Syahnas ini hanya bisa pasrah dan menuruti keinginan Randy yang sudah ngebet untuk dilayani di dalam kamar mandi. Randy pun langsung nempel dengan Syahnas tersebut hingga sampai di dalam kamar mandi. Setibanya di dalam kamar mandi, Randy melanjutkan keseruannya seperti saat di dalam kamar. Dalam video tersebut, tampak terlihat Syahnas disuruh membuka baju dan celana Randy. Seketika Syahnas tersebut hanya bisa pasrah dan manut dengan apa yang disuruh tak menolak Syahnas ini di dalam kamar mandi. Syahnas pun mengambil air hangat yang sudah ada di dalam kamar mandi tersebut. Kemudian Randy tersebut menyiram badan Randy dengan air hangat itu sembari menyabun kepala Randy. Pekerjaan untuk melayani Randy harus rela ia lakoni setiap hari. Sebab, Randy tak pernah bosan meminta Syahnas ini untuk selalu dilayani manakala ia membutuhkan. Usut punya usut, ternyata Syahnas ini tengah melayani Randy yang sudah jadi lawan main filmnya. Syahnas ini terpaksa melayani Randy. Kala itu, Randy tengah enak memakan cemilan yang diberikan oleh Syahnas tersebut. Meski habis berapa bungkus,